selamat menikmati oke sobat di video kali ini kita akan unboxing nih sesuatu yang sangat besar ya tulisannya ini realme tv 43 inch ya sob ini Android tv dan disini punya fitur Dolby Atmos nih sob oke sobat saya akan jelasan sedikit tentang fitur-fiturnya ya nah realme tv ini punya bezels ultra bright display ya ini keren banget jadi kayak bezelnya tipis banget ya hampir enggak ada bezelnya gitu terus yang kedua dia punya chroma boost speaker engine terus ada 24 watt quad stereo speaker dengan Dolby Atmos nih sob keren banget nih Dolby Atmos tau kan Dolby Atmos tuh yang apa namanya di bioskop bioskop itu jadi kalau nonton disini serasa di bioskop mungkin gitu ya kayak yang ketiganya dia punya Powerful 64-bit quad-core processor dengan RAM 1GB dan memori internalnya 8GB berikutnya dia punya certified Android TV Google Assistant plus Chromecast built-in nah Chromecast itu jadi sobat bisa langsung casting atau mirroring dari HP ke realme tv ini tanpa alat lagi gitu maksudnya sob jadi misalkan pengen nonton apa namanya video yang ada di HP gitu ya bisa langsung just gitu main game mobile legend di HP tapi tampilnya di TV bisa langsung gitu jadi pokoknya keren banget nih terus dia punya 100.000 lebih animated content Netflix Prime video YouTube dan lain-lain ya keren banget ini fitur-fiturnya nah untuk audionya tadi seperti yang saya bilang dia sudah pakai Dolby Atmos ada 4 speaker-nya sistemnya pakai Android TV tentunya ya dengan build-in Chromecast ya ini ada Chromecast nya langsung Dolby Atmos dan Netflix terus upgrade-nya dia soalnya bisa upgrade via OTA OTA upgrade ada Google Assistant juga pakai voice assistant terus untuk konektivitasnya pakai WiFi Bluetooth ada infrared 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 jelas ya buat remote ya internetnya buat remote bener ada DLNA Bluetooth file transfer Bluetooth Music remote control HDMI atau HDMI ada ini port HDMI nya dia punya 3 port ada port api juga tuner oke daripada panjang-panjang saya bacain speknya kita langsung aja buka ya sama penasaran ya soalnya kita buka kayak gimana bentuknya dan nanti untuk konektivitas atau port-portnya kita akan langsung lihat di TV-nya langsung ya oke sekarang kita buka ya jadi kita pindah posisi oke langsung aja dibuka sebelum dibuka jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya kan type kolom kulfit jel in kubah 1 2 tenía magat panas panas weee TV oke sob nih kelengkapan di dalamnya ada TV nya tentunya ya dan ini kita dapat kaki-kaki ada dapat kakinya dua atau stannya atau masih bahasanya kakinya nih kakinya dua dapat nih juga baut Oke taruh dulu sini ya ini buat eh apa sih namanya ini teh ini audio video ya api ini ada jack atau konektor audio video baterai triple-a ini mereknya Oke Yong Hoa mereknya Yong Hoa dan berikutnya remote nya tentu remote ya oke sebelum kita nyalakan TV nya kita lihat dulu remote nya nih sob mirip sama remote Mi TV ya ini dari Xiaomi Xiaomi TV tapi ini sedikit lebih rame kalau Mi TV itu hanya disini 12 kalau nggak salah ya bulat disini disini dan disini dan ini dua udah gitu aja sama Google Assistant paling disini ya tapi ini disini ada prime video ada YouTube ada kembali dan ini plus sama minus maksudnya kita coba aja nanti ya cek dulu belakangnya ya kita lihat port portnya ada apa aja nih ini kayaknya digeser kesana deh Mas Apple oke nah sambil dipegang ya kalau ini nggak pakai kaki-kaki ya disini ada headset port headset 3,5 di sini ada USB berikutnya ini ada apa nih digital audio out ada antena ini buat buat apa namanya TV analog ya bisa juga pakai analog ada port HDMI sebelah sini dan disebelah tananya dilihat ada apa aja ini sebelah sini kosong kosong ya kayak sebelah sini tidak ada port apa-apa ya Oh di bawah ini masih ada di bawahnya masih ada jalan ya jalan ada Mi 3 ada Mi 2 dan ada port USB lagi ini 5 port juga dan tombol power Oh ya dan ini tombol powernya sebelah sini ya berikutnya kita jelaskan remote nya ya ini remote nya mirip sama Mi TV tapi kalau yang realme ini sedikit lebih rame ya yang pertama di atasnya ada tombol power ada tombol mute ini untuk navigasi atas kanan bawah kiri atas bawah kiri kanan dan ini tombol ok ya oke ini kembali ini tombol home jadi untuk langsung home langsung ke tampilan awal ya dan ini untuk tombol menu yaitu ekstra menu nah dibawahnya ada shortcut untuk Netflix ada shortcut untuk YouTube ada shortcut untuk prime video dan ini untuk shortcut ke TV analog gitu kalau yang Xiaomi TV kan hanya ada dua ya di sini Netflix dan prime video lalu ada tombol Google Assistant kalau yang realme ada tambahannya lagi nah ini tombol tombol volume dan ini tombol Google Assistant seperti itu nah ini yang min ini adalah tombol volume ya ini volume untuk yang volume mengurangi volume dan ini untuk yang menambah itu sekarang kita akan coba nyalain ya TV nya terus ini ada di bawah sini ada merah kan ini tombol powernya dibawah logo realme ditekan aja satu-satunya satu kali nah nah realme tv loadingnya ini loading khas Android ya dia pakai Android 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 ini aplikasi standar ada browser Google Play YouTube prime video Netflix dan lain-lain sebelumnya ini kita atur dulu ini kita atur dulu ini ya apa Wi-Fi nya ya sob kita ke pengaturan dulu kalau misalkan denger langsung itu keren banget suaranya mulus bulat nggak cempreng Oke Sobat sebelumnya ini ada perbedaan saat masuk ya karena ini demo jadi masuknya tuh langsung ke menu seperti ini tapi kalau Sobat misalkan belanja TV nya nanti pertama itu ada penyesuaian ada pilihan untuk menyesuaikan TV nya atau mengatur TV nya bisa langsung lewat handphone atau tidak lewat handphone Nah kalau misalkan lewat handphone seperti yang Sobat lihat di review atau ulasan Mi TV ya kalau yang tidak lewat handphone berarti seperti ini nanti contohnya gitu ya kalau tidak lewat handphone berarti kita manual setting jaringannya nah ini kita konek ke PJ cell Oke Sobat nih sambil kita masukkan kode password WiFi ya kita mau kasih lihat bezelnya setipis apa atau gimana tipisnya lihat ini apa jari saya masih lebar banget itu ya bajennya tipis banget nah ini sudah terhubung di internet Oh ini bisa nih selesaikan penyiapan TV nanti Aduh pegebrai penyiapan TV supaya bisa lebih optimal gitu penggunaannya atau misalkan bisa langsung segera digunakan gitu ya ya kita coba siapkan dulu aja oke login ya kita atur dulu nah maksudnya seperti ini jadi pertama Sobat akan diarahkan pilihan untuk menyiapkan tv-nya gunakan ponsel atau komputer atau gunakan remote jadi gunakan remote itu kayak tadi ya manual nah sekarang kita gunakan ponsel atau komputer nah saya akan coba siapkan realme tv-nya pakai HP saya ini Oppo Oppo Reno5 ya Sobat bisa HP O Reno5 nya di beja sel pertama kita ikuti petunjuknya Android TV.com slash setup ya seperti ini ya lalu masukkan kode yang tertera di TV sini nah ini kodenya bisa langsung dimasukkan di HPnya 188 949 nah disini saya akan gunakan akun admin bj saya ya berhasil jika penyettingan di HPnya sudah berhasil nanti akan lanjut ke tahap berikutnya ya Sobat harap tunggu nah ini kita klik lanjutkan saja lanjutkan 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 aktifkan oke ini sudah siap digunakan akunnya sudah ada akun Google nya maksudnya akun Google itu ngelink ke handphone tadi ya kita akan coba di YouTube nih YouTube bagaimana kualitas dari layarnya apakah keren gitu ya dengan chroma boost kita akan cari channel YouTube Bejesel ya sini ada historinya karena tadi pakai akunnya adalah akun Bejesel ya kita klik nah ini adalah channel YouTube nya Bejesel Sobat bisa subscribe buat yang belum subscribe ya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya kita akan coba play salah satu video di channel YouTube Bejesel ya 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 nah oke kita cek dulu eh heavy gly' вос heavy gly' вос sampai full HD ya karena beja saya bikin videonya di full HD nah kita setting di full HD Samsung Galaxy ada satu esnya nih yang kita mulai dari awal ya play Assalamualaikum warahmatullahi ya Sob gambarnya keren banget ya suaranya kenceng banget selain itu juga bulet suaranya jadi nggak cempreng untuk harga awalnya itu di 2.499.000 rupiah aja sekarang menjadi 2.299.000 rupiah aja nontonnya lebih enak aja gitu ya karena layarnya juga sudah bagus pakai teknologi Chroma Boost dari Realme ya nah Realme TV ini bisa digunakan juga pakai antena analog ya barangkali sobat punyanya punya antena analog di rumah bisa juga menggunakan antena analog itu tuh jadi ini tidak hanya menggunakan internet tapi bisa pakai analog gitu Sob karena tadi ada pot antenanya ya kita sudah sebutkan nah sekarang kita coba cek TV yang mana nih Oke SCTP biasanya jam segini ada FTP ya ini kualitasnya bisa di setting maksimal 720p kalau untuk TV ya Nah ini saya pakai aplikasi video sobat bisa pakai aplikasi apapun aplikasi streaming TV apapun tinggal install aja di Playstore ya Nah ini untuk channel Global TV ya sudah full jadi lebih puas kalau nontonnya dan untuk ininya mungkin kualitas tes gambarnya ini tergantung dari channel ya karena kalau TV itu standarnya memang 25p bukan 30p nah berikutnya saya akan coba nih Google Assistant Oke sip sudah oke ya ini sudah bisa digunakan kita langsung tes Google Assistant di sambil ditekan sambil ngomong bj-cell ini ada bj-cell nah kalau misalkan sobat hanya menyebutkan bj-cell si Google nya otomatis menampilkan alamat bj-cell di jalan suha nomor 214 Macalengka ya sob ini home dulu ya kita klik home dulu di sini ada tombol shortcut ini tombol shortcut untuk ke fitur TV analog ya kita tekan nah disini langsung ada pilihan pindai seluruh jalan jadi harus dicolok ke antena ya antena yang di atas ya ini untuk opsi apa namanya menu ya ekstra menu jadi di bawah nanti akan ada opsi TV dan macam-macamnya nah ini input pilihan input jadi sobat ada TV ada avi audio video ada HDMI 1 HDMI 2 nih HDMI ada tiga ya sobat bisa pilih yang mana aja barangkali eh punya PC gitu ya mau pakai TV ini bisa tinggal colok pakai HDMI gitu oke sekarang kita coba kita tes play music Dolby Atmos nya kayak gimana ya kita coba tes di YouTube yang mana nih yang mana nih yang ini ya ini aja ya oke ini kan demo Dolby Atmos nya nih welcome to Dolby Atmos please put on your headphones it's a new way to experience sound unlike stereo which is limited to two audio channels Dolby Atmos can manipulate individual sounds in 3D space to position sounds all around you sounds can move above you okay tadi kita sudah tes suaranya juga mungkin agak sedikit berbeda kalau misalkan kita denger di YouTube ya karena kalau denger langsung itu suaranya luar biasa banget ya keren banget ini karena punya 4 speaker ya kayak boleh ya 4 speaker Dolby Atmos keren let's compare this is stereo and this is Dolby Atmos Dolby Atmos can build worlds of sound to tell any story it catches all the little details puts you in center of the action it sounds just like the real world it sounds just like the real world it sounds just like the real world oke sobat ya ini eh Realme TV nya sudah tersedia di BJSL ada dua varian layar ya ada yang layar 32 inch dan 43 inch kebetulan yang sedang kita unbox ini adalah layar yang 43 inch untuk yang 32 inch nya mungkin segini ya iya dua-duanya tersedia di BJSL sobat bisa langsung beli di BJSL ya buat yang di Majalengka bisa datang langsung ke BJSL di Jalan Suha nomor 214 Majalengka buat yang diulang Majalengka juga bisa nih pesan ya bisa lewat WhatsApp BJSL tinggal hubungi aja admin BJSL ataupun lewat marketplace ada di Tokopedia Bukalapak dan di Shopee gitu mungkin nanti eh ongkirnya agak sedikit lumayan ya untuk yang varian layar 32 inch ini harganya Rp2.699.000 aja dan untuk yang varian layar 43 inch harganya Rp3.999.000 Sob yuk ya langsung aja di order nih di BJSL tersedia dua-duanya yang 32 inch maupun yang 43 inch oke cukup sekian dulu video kali ini terima kasih yang sudah menonton jangan lupa di klik tombol subscribe nyalakan juga lonceng notifikasinya like share dan komen juga dan bersama Kak Saipul nih sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh